Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, jadi video kali ini kita bakal membahas tentang tank air laut baru aku ya guys ya Nah jadi kemarin banget tuh aku tuh udah naroin beberapa koral-koral disini ya Ada jenis-jenis Zoa, ada jenis Xenia, sama anemon piring kalau gak salah Ini yang lain pada mengkerut guys, jadi enggak sih tapi waktu kita mau bikin video mereka langsung mengkerut gitu ya Dan ini sebenernya belum kita kasih makan, soalnya aku baru nyampe makanannya hari ini ya guys ya Dan hari ini kita bakal coba buat ngedosing dan ngasih makan dia guys Tapi sebelum itu aku mau coba buat kasih makan gini dulu nih Kawan ada disini kan ada lagi nih, ada lionfish nih disana Kita mau coba kasih makan katanya pakai ikan lele bisa guys Tapi ikan lele ini sebenernya kan air tawar ya Jadi dia gak akan lama-lama juga disini, kita bakal coba buat kasih ya guys ya Ikan lele 2 ekor aja disini ya, apakah akan dimakan atau tidak guys Kemarin sih aku ngasih tapi langsung hilang, gak ya gak dimakan ya Gak dimakan ya Ji, ikan lele ini dia juga bukan air asin ini Dia bakal lompat guys, cuman emang buat makanan dia, udah mulai bereaksi Ji Udah mulai bereaksi Ji, udah mulai bereaksi Ji, udah mulai bereaksi Ji, tuh Ji Ada bisa ya, yang tidak takut Iya ya, aku penasaran sih guys sama lionfish ini Belum pernah aku liat dia makan kayak bener-bener depan muka aku gitu Tapi biasanya si ikan lele itu hilang, gak tau ilang lompat atau ilang gimana ya Pernah lompat sih sebenernya Udah mulai ya, ada pergerakan Ini lionfish ini rip safe gitu, aku baca-baca Jadi aku kasih si lionfish walaupun pakai begini-ginian tuh Gak namanya aman guys Ikan lele ini dia sebenernya dibilang kasihan juga kasihan Tapi kalau misalnya lionfish yang dikasih makanan yang mati Dia suka gak makan guys Jadi kita mau gak mau ya Kalau bagus lagi sih dikasih makan yang ikan air asinnya sih Kayaknya gak mau makan ya, bingung kan? Udah biarin aja guys Jadi gimana sih dia kayak mau bergerak Tapi memang hanya menghindar aja kali ya Oke guys, ya pokoknya gitulah Nanti siapa tau termakan ya guys ya Nanti bakal kita lihat Kalau misalnya emang gak aku makan yaudah kita angkat lagi aja Ikan lele-nya Dan sekarang aku mau coba buat ini guys Buat dosing ya guys ya Nah guys, sambil nungguin ya Kayaknya ini susah buat termakan Gak ngerti juga kenapa Aku mau langsung aja buat Masih ini temen-temen Ini apa yang aku beli ya Ini tuh ada dari Red Sea guys Jadi dosing-dosing ini tuh awalnya aku gak ngerti Kayak pusing banget guys Soalnya ini kan baru buat aku ya Dan ternyata disuruh cek sama Koniko Dari Jafarif itu tuh di Redseefish.com Dan bener-bener disini tuh kita bisa dilihat Resep-resepnya guys ya Jadi kita kan cuma softies doang disini kan Ini ada LPS sih guys sebenernya ya Tapi ya gak apa-apa lah Disini gak ada pilihannya Jadi soft only aja disini Nah disini tuh kita Kayak pilih negara ya Negara mana Kayak gini guys nih Di United States Karena gak ada di Indonesia Tulis aja United States Nah ini kan 75 liter nih Kita harus aja 75 liter Kayak gini Nah guys ya Jadi nanti kayak working kayak gini Terus dia tuh tuh Langsung ngasih Caldinity harusnya segini Kalsium harusnya segini Magnesium segini Alkaldinity segini Niterat segini Pospot segini Jadi emang udah bener-bener dikasih sama dia Dan disini dikasih lihat juga nih Apa yang harus kita punya guys Disini tuh aku beli KH nih Ini KH nih Ini KH Jadi ini tuh kayak foundation gitu Ada ABC sebenernya sih Ada magnesium KH sama satu lagi apa ya Kalsium apa-apa Aku agak lupa ya guys ya Disini juga ada iodine Disini buat colors Ini ada iodine juga nih buat colors Disini ada no pox juga disini Sama Rift Energy Plus Cuman cukup 4 itu doang guys ya Kalau misalnya untuk si tank yang aku Dan katanya tuh harus ganti air Seminggu tuh 10% Kayak gitu lah ya Disini sebenernya aku tuh beli juga Si no poxnya nih Sama Rift Energy Tapi aku beli yang repekan Ini jujur aja aku tuh Nyari yang kecil juga guys Sebenernya ya karena ini kan Pertama kali juga aku punya Dan dia tuh pakenya tuh Sedikit-sedikit tuh ya Kayak ini Satu minggu 13,1 mili doang Ini kayak 0,8 mili doang Perhari 0,8 mili Jadi beli 100 mili pun Itu tuh abisnya lama banget guys Makanya aku sengaja Ini belinya tuh yang repek Takutnya kalau misalnya Aku beli yang banyak banget Nanti kadaluarsa kan sayang ya Tapi aku rencana sebenernya Mau bikin lagi si Rift Tank sih Tapi ini dulu aja deh Kita urusin ya Ini aja belum bener guys Jadi aku beli yang repek guys ya Di Javarif juga banyak banget Yang kayak gini-gini Temen-temen kalau misalnya mau beli Ini yang kayak gini-gini Bisa juga di Javarif ya guys ya Ini kita langsung aja liat Nah ini nih Ada no pox Ini repek kayak gini guys Dan disini tuh ada yang AB plus Ini makanan koral Ini buat makanan bakterinya Jadi disini kan bakal ada bakteri Yang mengurai amoniak Jadi nitrit Jadi nitrat ya guys ya Nah ini nih Ini nutrisi buat si bakterinya Nah kalau ini adalah Kayak yang utama Ini foundationnya Kalau ini buat warna Kalau gak salah ya guys ya Jadi kita tinggal ikutin aja deh Sesuai dengan Yang diminta sama ini nih Ini per minggu 13,1 mili Ini berarti nanti kita bakal dosing-dosing guys Yaudah deh ya Aku bakal siapin dulu aja buat dosing Nanti aku bakal videoin lagi Buat kasih dati ke temen-temen Oke Guys aku tuh mau ngedosing Tapi tadi itu ikan lele-nya Satu dimakan sama dia guys Gak kelihatan tapi ya Ini ada satu lagi ikan lele-nya disini nih Tapi tadi dimakan By the way ini ada yang udah letoy guys Aduh Baru-baru-baru udah letoy ya Ini semoga dia belum mati guys Nanti bakal aku coba buat Kasih dosenya guys ya Semoga dia aman Ini nih Ngapa nih dia nih Kayak yang Mengintip-ngintip disono Ngapasih eh Ngapasih Yang ngintip-ngintip guys Punyaku Kayaknya dia mau ngambil lagi Tapi malu-malu Gapapa ya guys Nanti gue dimakan Aku lagi ngambil dulu alat Buat ngedosing-nya ya guys ya Guys kita bakal masukin ini ya Alkaldinity Ini aku pake jarum suntik Yang suntikannya udah dibuang Supaya lebih akurat guys Ini kita ambil 5 mili dulu disini ya 5 mili 5 mili Guys Kamu ini cuma kapasitas 5 mili Aku masukin 5 mili dulu disini Sebenernya 13 mili sih Kita butuhnya 13, sekian mili ya Kita masukin guys Aku Ini kayaknya masukinnya tuh Difilter sih biasanya Ini ikan lele-nya mati ya Tidak kuat guys Kita ambil aja ikan lele-nya Tapi satu tadi termakan ya Nih Kita bakal masukin ya Masukin aja Sini aja biarin deh Masukin guys Tuh Ini kita masukin 13 mili Tapi 5 mili dulu 25 mili aja ini udah Begini ya Emang begitu ya Langsung getep guys Biarin lah Ikutin aja lah Pertama kali jujur ya Jadi Nora Bodo amat lah Kita buka lagi ya guys ya Ini ya Ini 5 mili lagi 13 mili kan ya katanya ya Kita baca lagi ya guys ya 13,1 13,1 Kita masukin aja dulu deh Ya Kita masukin aja guys Yang penceng ya Supaya dimakan Ini seminggu sekali ngasihnya Jadi ngasih banyak Kalau yang gini Ini berarti 13,301 lagi guys Ini sebenernya tuh Kita harus cek Kayak ininya sih Kadarnya sih guys Tapi ngeceknya tuh Harus ada Ininya Alatnya Nah aku masih di jalan Tes tercitnya Jadi disini juga ditulis sih Di yang redsi tadi tuh Ada tulisannya Kita tuh ngeceknya tuh Dua minggu sekali Buat kalsium Seminggu sekali Buat alkalinity Magnesium dua minggu sekali Ini dua minggu sekali Dua minggu sekali Dan ini Kayak salinitynya tuh Watch a week ya Jadi seminggu sekali Ini tiga mili lagi guys Ya Tapi langsung jernih aja Emang begitu berarti Iya begini ya Nih guys ya Ini sama kita Tuh Kita pastikan dulu Bahwa sini tuh Sudah terbuang semua Oke Sip Nah ini udah ya Alkalinity ini Ini seminggu sekali Ini hari minggu guys Berarti nanti minggu depan Kita kayak gini lagi ya Katanya tuh koral tuh Bagusnya dikasih makannya Malum hari sih Tapi makanan koral tuh Yang ini guys AB plus ya Kita ikutin aja dulu nih Supplement ini iodine Kalo iodine Ini tuh dipakainya Sama seminggu sekali juga Tapi cuma 0,5 mili Dikit banget guys Dipakainya ini Sesedikit itu Ini 12 tahun ya 12 tahun baru abis Kayaknya ini guys Iodine plus ya Ini buat warna katanya ya Makanya dikit banget guys Cuma setengahnya ini Maksud gini Maksud gini Cuma segitu 5,5 mili Sip Seminggu sekali lagi Maksudnya akan ya Nih ya Kita coba Akar-takar ya guys Masih sedikit ini Seminggu sekali Ya aloh Apaan tuh Tidak melihat apa-apa guys Oke Sip ya Ini untuk yang tadi guys Ya udah ya Sedikit banget ya Berapa-berapa tahun nih Abis guys Mana seminggu sekali Tapi ini buat warna katanya Ini buat warna ya Buat warna Si iodine ini buat warna Sekarang baru guys Ya Yang ini Kalo ini tiap hari nih Nopok Nopok sini Makanan buat bakteri Sebenernya Ya seperti yang aku bilang Ini aku belinya Repekan guys Soalnya emang Pakainya dikit banget Cuma 0,8 mili Kalo gak salah tuh 0,8 mili Ini emang 0,8 mili Yang AB plus Kita coba ya guys ya Nah ini 0,8 mili Sedikit sekali Baunya juga lumayan ya Kalo ini berbeda guys Ini 0,8 mili Segini kurang lebih nih Kurang guys ya Ntar Aku ambil lagi Kelebihan guys Nah segini Sehari kita cuma kasih segini Udah Begitu doang Udah Begitu doang Sip Dan yang ini nih Sebenernya kalo buat makanan Makanannya aku baca-baca tuh Dimatiin dulu filternya sih Biasanya sih Kalo buat ngasih makanan yang ini Yang AB ini Yang AB plus Coba matiin dulu filternya guys ya Ini filternya kita matiin Ini lampu Filter kita matiin ya Nah ini filter kita matiin Si workmaker juga Kita matiin katanya Eh si Si ini juga dimatiin tuh Siapa sih namanya Skimmer Wih aja lebih tau sekarang Zaman aja jadi youtuber lah Aji mau jadi youtuber Gatanya guys Ya kita langsung aja buka Ini kayak gini Bentuknya G Ini makanan buat koral Biasanya sih Ada yang ngasih langsung Dicemplungin di crot Langsung ke koralnya Coba ini yuk Tapi biasanya Make pipetnya gak kayak gini guys Ada pipetnya panjang gitu loh Cuman aku Belum beli juga Pipet itu ya Kita langsung aja masukin Ini 0,8 ml juga Ternyata Ini sebenernya tuh ada Autodose-nya gitu loh guys Jadi nanti ngedose-nya sendiri gitu Ji Beli Ada alatnya Ini kita gak usah Repot-repot seperti ini Kita coba kasih makan ya Digit-digit ya guys ya Kita langsung aja Kasih ke koralnya ya Kita harus hati-hati Kita kasih ini Lihat Wah Dia makan guys Kita kasih lagi guys Ini kayak lemes gitu Ini apalagi nih Anda kayak lemes Jadi ada orang tuh yang di broadcast Langsung Ada orang yang dikasih kayak gini Tapi ini mah aku cuma di video doang Kayak gini guys ya Sesekali doang maksudnya ya Tapi nanti biasanya kita broadcast aja lah Langsung-semuanya guys Supaya merata nih Ini diamin dulu 10 menit nih Buang sih selesainya guys ya Skip Ada yang di broadcast Kalau di broadcast ya langsung kayak tadi Seluruhan ini diamin dulu 10 menitan lah Kayak gitu guys Yaudah ya Nanti kita bakal coba nyalain lagi skimbernya guys ya Setelah ini ya Guys Jadi ini udah kita kasih makan ya Ternyata itu ada mulutnya Lihat gitu Tuh Mulutnya Ji Matiin coba Ji Ini aja lampunya Nah guys Bagusnya pake warna biru sih dia Kalau warna biru langsung cerah ya Keliatan tuh Kayak glow in the dark guys Warnanya keliatan Ini juga nih Tuh Si ini nih Masih weh Gitu Tapi yang di bawah tuh masih gerak sih Ji Kayaknya masih hidup sih Ji Tapi memang Kondisi kritis lah Koma Yang mau meninggal dunia guys Itu tuh si Zoa Zoa juga Sebenernya tuh dia ada ininya Ji Ada warnanya tuh Keliatan Ini apalagi nih Kebuka matanya nih guys Keliatan Cuman yang ini nih Gatau ya Dari kemarin dia Kayak bisul mau pecah gitu Kagak kelar-kelar guys By the way ini sepertinya sudah ya guys ya Kita mau langsung saja buat buka Oke guys Jadi ini udah aku nyalain lagi ya Dan seperti ini Ini udah seperti biasa Arusnya udah kembali normal Belum sih belum normal guys Ini biasanya kalau normal Dia bakal lebih stabil Ini belum stabil ya Bentar lagi dia bakal mau kenal Ini udah normal nih Oke dia udah normal ya Ini juga kita harusnya top up sih Ji Soalnya ini Batas airnya Kurang Kita harus top up juga guys Ini ya Nah ini aku masih manual Segala-galanya Sebenernya tuh Ada yang otomatisnya Ji Tapi Itu tidak ada Ini pasti nguap kan dia Setiap hari Kita masukin aja nih airnya nih Agak-agak banyak nguapnya nih Ini kita pakai ramidis ya Cukup Cukup guys Cukup Kayak gitu aja Dan kita lihat ya Gimana perkembangan koralnya ya Nanti Ya kurang lebih Seminggu-dua minggu lah guys ya Jadi nanti beberapa hari lagi Alat testnya tuh dateng Kita bakal coba buat tes Dan nanti kita juga tes Sesuai dengan anjuran di Red Sea Tadi Pokoknya itu tuh Standarnya aja guys Tadi kan ada yang sekian PPM Kayak gitu kan Nanti kalau misalnya pas kita cek Ternyata di bawah atau di atas itu Berarti Kita bakal coba buat Mengurangi atau Menambahkan si dosingnya Pokoknya nanti fleksibel gitu loh guys Dan semoga nih si karang-karangnya Korang-korangnya bisa hidup ya guys ya Kalau aku lihat juga disini Sepertinya tuh Kayak kotor ya Di bagian samping-sampingnya Aku masih merasa Sepertanya tuh Kita butuh pembersih lagi sih disini ya Aku bakal coba buat Cari bintang laut Kayaknya deh Bintang laut lagi Kalau bintang laut pasir kan di pasir nih Sebenernya kalau yang di tembok-tembok tuh Ada dia sih Tapi mereka kayaknya lagi libur guys Libur ini ya Hari Minggu kayaknya Jadi mereka lagi istirahat disana Nah karena mereka lembur Kita harus punya penggantinya guys Di sea fly ini ya Kita bakal coba buat Beli juga bintang laut Mungkin besok ya Aku bakal coba buat hunting bintang laut guys Dan yaudah deh Jadi untuk malam ini Gini aja dulu Besok kita bakal coba hunting bintang laut Buat hewan baru lagi disini guys Guys aku udah sampe di jalan peta Seperti biasa ya Tapi ada satu tempat Yang dari dulu aku tuh gak pernah kesini Sebenernya sering kesini Tapi aku gak pernah ke tempat laut ini guys Karena aku tuh kayak lupa Kalau sebenernya tuh ada disini Satu lagi ya Dari kemarin aku sempet liat Ada bintang laut bagus Nah semoga hari ini Masih ada bintang laut unik gitu Yuk kita liat guys Disini deket sih guys ya Langsung aja jalan ya guys Ini kita lewat sini aja ya Karena emang deket sih Sedeket gitu disini Nah ini dia Kang boleh izin rekam gak Kang? Video Kang Izin rekam ya Eh kemarinnya ada bintang laut Geningang Masih ada gak? Laku? Ya guys laku Itu bintang laut apa sih yang kemarin? Ya yang merah Laku lagi Ada bintang laut yang lain gak disini? Lagi kosong? Ya guys aku kira ada disini kosong Eh ya ujung-ujungnya kita Keketempat yang lain Padahal kemarin tuh ada bagus Kita terlambat ambil Itu berapa harganya kemarin kan? Oh 50 ribu Yaudah kalau kosongnya kita cari kedepat lain deh Nungan ya Kang Ya guys terpaksa kita cari kedepat lain Wih gila ada ikan gede banget Terus kalian nanya deh disini deh Cekan-ikan gede ini berapa harganya? Pak mau nanya pak Ini berapa harganya pak? Pikok bus yang segede ini? Itu yang kelima harganya 1,2 Oh 1,2 ya? Oh ini bukan yang ini deh Oh yaudah deh Makasih apa ya? Guys mau taruh kolam tapi Kayaknya enggak sih Kalian nanya aja Yang pinima ternyata Pikok bus agak gede Lumayan mahal sih Padahal mah kecilnya Ya mahal juga sih Tapi gak semahal sih Mahal ya? Pinima semahalnya Beda kayaknya Padahal kita liatnya sama aja sih Akhirnya kita ke tempat yang biasa guys Bintang laut Disini ada gak? Ya gak ada ya Gak ada aja disini sama aja Bintang lautnya Tentangnya dulu ya Nah gak ada guys Pertama tuh Biasanya suka ada Malah gak ada Yaudah kita ke tempat yang lain aja Yang disana Kita ke ujung sana aja dulu guys Nanti kalau udah habisan Aku videonya lagi deh Guys disini kita bisa menemukan Bintang laut Ini bintang laut apa? Aneh banget Gampang mati gak ya kayak gini bu? Gitu aja Ini sama ini mending warna nih Lebih kuat mana? Oh lebih kuat merah ya? Tapi disini tuh ada ikan aneh ya Ini kan remora ya Ini kan hiu Apa tadi kata ibu? Hiu tempel Ini tapi Kalau kita sebenernya ini kan remora Yang ada Sebiosis mutualisme itu loh Sama ikan hiu tau gak? Dia tuh gak akan dimakan Sama ikan hiu Jadi dia nempel di hiu Nanti dia bersih-bersihin hiunya Nah ikan hiunya tuh Ya dibersihin sama dia Jadi gak dimakan Aku makan hiu guys Ini harganya cuma 150 ribu Tadi aku tanya ya Ini aneh sih Ini aneh banget Tapi kita juga beli ini Taruh mana? Ini harus gede tanknya Ini biasanya digabung sama hiu Ini ya? Sama ikan hiu gitu ya? Biasanya digabung ya? Apa aja bebas? Makanannya apa yang kayak gini? Bakheri Aneh banget guys Kalau Haji sih seneng liat nih Yang kata Haji Aneh sih guys emang ya Ini ikan Teraneh juga yang pernah kita lihat Nih gak pernah lihat langsung sih Ji Dan murah harganya ya Kalau kita bikin tank hiu nih Ntar kita bakal pake gini Eh ini ada Nemo Yang sudah sepaket Sama anemone tuh Kayaknya kita bakal beliin aja deh Bintang laut ini aja deh Oke satu aja deh Kita beliin aja lah Satu bulah Ini kayaknya kita pernah beli ya dulu ya? Karena pernah sih Tapi apa ini aneh ya? Si Jendral ada gak si Jendral tuh? Kosong ya Warnanya gak apa-apa gitu Jadi sih gitu sih Bintang lautnya Tapi kalau bintang laut yang ini tuh Dia suka nempelnya di kaca guys Tadah lagi ya Gak ada lagi ya Aduh kemarin ada nih Bintang laut bagus deh Lebar pisang deh Apa ini aja lah Biar ini Ibu beli ini aja deh Satu lah Gak ada lagi guys Kita tarik air Bisa lah Dagang sendiri juga bisa Ibu beli ini aja Satu lah Serigunting Serigunting mana sih? Itu yang berterombol itu kayak Apaan sih? Oh ini? Iya Serigunting Kayaknya di rumah tuh kayak Oh Kayak gimana tuh? Oh itu guys kayak gitu Serigunting guys Gak dulu deh kayaknya deh Ih ada kelomang dong Ini kelomang ini Ih berapa raya kelomang kayak gini? Ya tuh kita beli kelomang aja ya Kalau udah gak ada Eh ada kan? Hah? Iya sih Ada tapi taruh di yang ini Dia Dia Rift safe gak tapi? Gak 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 aman Kalau pake ada Ada zoa kayak gitu aman gak? Aman Ntar kita baca dulu deh Kita baca dulu ya guys ya Guys kita beli ini aja deh ya Ini warnanya bagus Sebenernya dulu kita pernah beli Tapi yang di rumah lebih jelek ya Kalau ini kayaknya lebih bagus guys Soalnya warnanya salah banget Dan ini semoga bisa bersihin Tank kita ya Yang di luar-luarnya Ibu makasih ya Ini sebenernya tuh ada kelomang disini guys Tapi kelomang yang ini tuh Tadi mana sih kelomangnya? Tapi kayaknya kelomangnya tuh Mana sih? Aku tuh takutnya dia tuh gak rift safe gitu loh Soalnya ada yang bilang Mana-mana Oh iya ini guys Ada yang bilang katanya tuh rift safe Nih guys tuh ya Bagus sih sumpah ada Bagus sebenernya guys Ada yang bilang sebenernya tuh kelomang ini tuh Gak akan ganggu coral Tapi beberapa orang juga bilang Katanya tuh ada kelomang yang ganggu coral Jadi harus kita pelajar dulu Ini jenis kelomangnya apa Kayaknya belum siap nih nanti aja ya guys Nanti aja buat kelomangnya Yaudah kita pulang aja yuk Kita udah dapet bintang lautnya Semoga bintang laut ini bisa membersihkan kaca dengan baik guys Oke Guys jadi ini dia guys Tanknya ya Ini pernah nguncup semua Gak tau kenapa ya Yang ini nih yang dari kemarin susah buka mah Kalau ini tadi Kita nyalain lampunya langsung nguncup guys Awalnya mah ngebuka Ini juga udah lumayan agak sedikit bergerak lah Tapi kalau lebih bagusnya nanti dia kayak lebih bergerak lagi Ya semoga Aduh gak tau ya guys ya Alat tesnya belum dateng Aku udah beli Kita harus tes dulu sih ini Berapa ppm isinya guys Nah ini udah aku aklimasi Kita langsung aja keluarin ya guys Bintang lautnya ya Dan ini adalah bintang laut yang Bakal buat bersih-bersih juga guys Oke Ini bintang laut tuh Kalau rizy dia Bisa mutusin badan Masuk aja masukin ya guys ya Tuh Kenapa masuk situ Ha guys Liat guys Dia kayak diem di atas kasur gitu Oke guys Ntar ya Apa yang akan terjadi guys Ketika ada bintang laut Masuk sana ya Ini kayaknya salah guys Ntar ya kita Tutul dulu guys ya Ntar Ih Guys Duh-duh Sip lah Oke jadi kayak gitu ya guys ya Bintang laut nih Teksturnya aneh gitu guys Jadi dia dibilang Kasar keras juga Ya emang keras Tapi dibilang keras banget Juga gak keras-keras banget Agak lembek Jadi ya Agak-agak aneh gitu guys Teksturnya ya Dia gak bergeraknya gitu ya Kalo ini lama guys Bergeraknya guys Beda sama bintang laut pasir Kalo bintang laut pasir Ini cepet banget bergeraknya Kayak belum apa-apa aja Dia udah bergerak guys Jadi kayak gitu ya Nah itu dia Nah disini juga ada lionfish ya guys ya Jadi itu ada lionfish juga disini Dan yaudah Semoga Si tank air laut aku ini Bisa berjalan dengan baik ya guys Nanti kita bakal cek parameternya juga Tunggu alatnya nyampe guys Dan nanti setelah alatnya nyampe Kita cek parameternya Dan kita liat kira-kira ini Kesalahannya tuh ada dimana guys Oke guys Jadi disini Kita tuh udah mencoba buat membeli ini ya guys Yang kemarin kita mau beli Ini dari salifert Yang pasti aku di Jafarif guys ini ya Ini magnesium Yang ini ada kalsium Yang ini ada amoniak Dan yang ini ada KH nih Sebenernya tuh aku udah punya sih amoniak ini Dari kemarin sih guys Nah ini fungsinya buat ngukur-ngukur ya guys Ya buat ngukur-ngukur Kadarnya itu tuh berapa sih Yang ada di dalam sini nih Aku harus baca dulu guys Jadi Disini tuh sebenernya Buat kadarnya kalsium Yang ada di dalam sini Itu tuh harus 450 ppm ya guys ya Nah ini kalsium Jadi ini nih Nanti kita bakal bisa liat juga disini Kita buka Ini tuh begini guys ya isinya ya Yang pasti nanti Disini tuh sebenernya ada Kayak sininya sih Si guide-nya gitu guys biasanya Biasanya kita keluarin ya Ini beda-beda nih Jadi aku pusing juga guys ya Nah nanti disini tuh sebenernya suka ada guide-nya Nah yang kayak gini-gini nih Nah kayak gini-gini Nanti ada guide-nya kayak gitu Aku belum baca sih guys ya Dan aku juga gak akan kasih liat prosesnya Karena ini mungkin agak lama juga prosesnya Yang pasti buat kalsium disini tuh harus 450 ppm Buat magnesium juga Ini ada magnesium disini Ini tuh harus 1350 ppm Dan buat KH-nya ini Atau kalinity-nya Ini tuh harus 11,5 dKH Oke Ada nitrat juga sama pospat Sebenernya cuman Gak terlalu gede Jadi aku juga gak beli guys ya Buat alatnya mereka Buat amoniak Aku juga sebenernya Ini tuh gak ada Nih guys Ini gak ada nih ya Buat amoniak gak ada tulisannya guys Jadi ya Kita tes aja Buat tau amoniaknya Dan yaudah Kita bakal tes dulu Nanti bakal aku kasih liat Kira-kira hasil tesnya gimana Oke guys Oke guys Jadi tadi aku udah ngecek ya Dan Hasilnya nih udah ada Di hape aku nih Sebenernya tuh Aku tadi gak ngevideoin ya Cara ngeceknya Cuman buat temen-temen yang mau Lihat cara ngeceknya Ya banyak sih di youtube juga ya guys Bisa dicari ya Caranya kayak gimana Dan Oke jatuh satu Dan kita langsung aja liat ya guys Ini untuk KH-nya Jadi KH ini tuh Akali nitik Dia tuh 12,5 dKH guys Yang seharusnya 11,5 dKH Jadi terlalu kental Sebenernya ya Dan untuk kalsiumnya Ini kalsiumnya Yang ini nih Tadi aku cek makin ini Ini buat kalsiumnya Ini tuh 500 ppm guys Yang harusnya 450 ppm Jadi terlalu kental juga Sebenernya guys ya Dan disini tuh ada Satu lagi guys Magnesiumnya ya Ini magnesium yang ini Ini tuh tadi di angka 1500 ppm Harusnya 1350 ppm Jadi terlalu kental juga Kesimpulannya Ini air belum kita top up juga sih Kemarin tuh Jadi tadi aku udah top up Akhirnya Sekarang sudah cukup Ini ya penuh ya Segini ya Jadi kemungkinan sekarang Kalau dicek lagi pun Dia kekentalannya tuh Sudah mulai menurun guys Sehingga ya kurang lebih Mungkin udah sesuai ya guys ya Sama ada yang ada Dalam sininya Tadi untuk amonnya aku juga Aku cek Mendekati angka 0 sih Jadi 0, sekian gitu lah guys Ya buat amonnya Tapi aku lupa buat catat Dan yaudah guys Dan ini Kalau misalnya mau liat Ini kondisinya ya Untuk hari ini Tuh Ini terlihat bagus Ini bintang laut yang kemarin Baru kita beli udah melewat gini guys Ya pada patah Ini emang bintang laut Gak kuat sih Ji Kenyatannya Ji Udah mau meninggoy deh kayaknya ini Kita angkat aja guys Ini baru dibeli juga Di video ini Baru dibeli ini Beberapa tiga hari yang lalu nih Langsung kayak gini Terus buat zoanya juga Dia masih agak nguncup Aku gak ngerti ya guys Kenapa ya Masih nguncup guys Oh ya by the way Tadi juga aku udah Ngecek salinitasnya Salinitasnya tuh di angka 1025 Yang harusnya itu 1023 sampai 1026 Jadi ya memang Sudah cukup baik guys ya Buat salinitasnya ya Ya ini sih Paling aku gak ngerti guys Ini kenapa zoanya tuh Pada nguncup sih Ada yang kebuka Si Ji Mekar tuh ya Keliatan yang Mekar mah Lumayan bagus Tapi yang nguncup nih Agak menyebalkan ya guys Kira-kira kenapa Zoanya nguncup kayak gitu ya Kalau si Xenia nih Rasanya dia udah Cukup nguncup juga Nguncup gak sih segitu Nggak nguncup loh guys Segitu ya Ya lumayan lah Cuma ini yang keliatannya Paling terlihat oke sih Padahal dia masuknya LPS Bukan softis Tapi dia malah yang paling oke guys Dan yaudah Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video aku kali ini ya Semoga temen-temen suka Dan ikutin terus Perkembangan tank aku yang ini Karena aku juga masih ingin Menambahkan ikan pastinya Dan ingin menambahkan juga Koral-koral yang lain ya guys ya Dan ingin ngerapihin juga nih Ntar niatnya mah Ini si zoa-zoa ini Kita potek-potekin aja Supaya lebih banyak gitu guys ya Si penyebaran zoanya Yaudah jadi kayak gitu aja Bukit video aku kali ini Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan di share Ke temen-temen kalian yang suka sama Hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys